Pertanyaan dari saudara Zulfudli Nazar di kota Batam, Kepulauan Rio Beli mengatakan bapak saya meninggal tahun 2004 Dan ibu meninggal tahun 2021 Kemudian ibu dikuburkan di tempat bapak saya dikubur Bagaimana hukumnya? Asalnya yang namanya kuburan seorang muslim Maka dia dikuburkan sendiri di tempat tersebut Dan tidak boleh untuk mendatangkan di sana Jasad yang lain kemudian dikuburkan di tempat yang sama Kecuali dengan satu syarat Syaratnya apa? Syaratnya adalah Kuburan yang pertama sudah diperkirakan itu sudah habis Ya benar-benar sudah hancur Sudah lama Tidak tersisa kecuali hanya sedikit dari tulang-tulangnya Dan tentunya ini berbeda Antara satu tanah dengan tanah yang lain Ada di antara jenis tanah yang memang dia cepat Prosesnya Artinya seorang dikuburkan Dan mungkin beberapa tahun Hanya beberapa tahun saja Ini bisa saja Dikuburkan yang lain di tempat tersebut Karena memang setelah Menurut pengalaman yang ada Itu cepat proses dari Yang sebelumnya berupa jasad Kemudian hancur Sehingga menjadi tanah Dan tidak tersisa Kecuali tulang yang sangat sedikit Nah ini berbeda antara satu tanah dengan tanah yang lain Kalau memang Kuburan orang tua Benanya Yang tadi disebutkan Orang tua bapak Diperkirakan Karena dikuburkan tahun 2004 Kalau memang diperkirakan Tahun 2021 Ini sudah Habis Tulang belulangnya Dan tidak Tersisa Kecuali tulang ekornya misalnya Maka Allah Ta'ala A'lam boleh disini untuk Menguburkan Ibu di makam yang sama Tapi kalau tidak demikian Maka Kita cari Tempat yang lain Dan kalau seseorang ragu-ragu Maka tinggalkan yang ragu-ragu Alhamdulillah Ya bumi Allah ini sangat Sangat luas Apalagi di Negeri kita Apalagi di perkampungan Sangat mudah seseorang Mencari Tempat Yang disitu untuk Dikuburkan Mencari pemakaman Mencari Pekuburan Sehingga Kalau kita ragu-ragu Ya kita Lebih baik kita mencari Kuburan yang lain Tapi kalau sudah terjadi Karena disini Disebutkan tahun 2021 Berarti sudah terjadi Maka Wallahu ta'ala Alam Kalau memang Diperkirakan Kuburan yang pertama ini Sudah Sudah hancur Ya tulang Tulangnya sudah hancur Dan tidak tersisa Kecuali Tulang ekornya saja Maka yang demikian Diperbolehkan Wallahu ta'ala A'lam Selamat menikmati